perpursage perpursage atau sering juga disebutkan nunggahi lau mecio adalah cara yang ditempuh memaafkan atau saling memaafkan dalam kehidupan kalakgaro dalam kehidupan sebagaimana juga suku-suku lain antara individu dengan individu atau individu dengan jabu atau keluarga maupun antara jabu dengan jabu atau keluarga sering terjadi perbedaan pandangan maupun sikap hidup perbedaan pandangan atau sikap hidup dapat terjadi pada pekerjaan tingkah laku balang jumat atau batas jumat dan sebagainya perbedaan sikap dan pandangan ini sering mengakibatkan konflik atau pertentangan yang dapat menimbulkan korban kalau keadaan tersebut terjadi maka biasanya pihak anak beru dan senina pekepar dari yang bertengkar terus mengambil inisiatif untuk menyelesaikan pertentangan tersebut biasanya untuk menyelesaikan pertentangan tersebut dilakukan runggun adat terbatas dan pada runggun tersebut dilaksanakan saling memaafkan antara yang bertengkar melalui pelaksanaan setunggahan lau mecio atau setunggahan lau semalam-malam pada zaman dahulu kalau konflik atau pertentangan telah melebar atau meluas maka dalam runggun adat sebagaimana disebut diikut sertakan penghulu atau pemerintah maupun pemuka adat ada kalanya penyelesaian dilakukan di samping purpursage atau setunggahan lau mecio atau setunggahan lau semalam-malam juga disertai dengan acara makan bersama alasan makan bersama adalah karena bina anak kuta enggo sengget maka iber eman dengan acara sebagaimana dikemukakan tadi sekaligus merupakan pengumuman atau momo bahwa perselisihan atau konflik telah diselesaikan hal ini sekaligus mengisyaratkan bahwa kalau kembali ada perselisihan maka yang memulai perselisihan akan memperoleh sangsi berupa terusir atau diusir dari kuta atau desa atau kampung tempat tinggalnya konsep purpursage yang dilaksanakan melalui menunggahkan lau semalam-malam atau saling menyulangkan air yang telah diambil pada pagi benar sehingga tercipta perdamaian persadaman atau makan bersama dalam satu piring dan mengerana kalim bubu kalim bubu memberikan nasihat untuk berdamai yang sangat menjaga keharmonisan manusia dengan dibata atau penciptanya atau Allah dengan sesama manusia melalui sangkep geluh atau sistem kekerabatan purpursage dilaksanakan pada hari yang baik dengan maksud yang baik pula yaitu memperdamaikan orang-orang yang berkonflik dengan pandangan sedemikian maka jikalau ada konflik diantara orang karo atau suku karo maka segera diupayakan untuk mengadakan rekonsiliasi kultural purpursage hal ini dilakukan untuk merajut kembali hubungan yang retak dan menciptakan kedamaian dalam relasi yang baru serta tatanan yang baru pula selamat menikmati